Intro Selamat malam Bapak Ibu Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kita memasuki renungan tengah minggu untuk kali ini 23 Juni 2021 Shalom Kiranya Tuhan selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Seorang anggota jemaat yang hiperkonfiden datang kepada Bapak Pendetanya Dia hendak melaporkan satu perkunjungan yang penting Dia katakan, Bapak Pendeta, saya sudah lakukan apa yang Bapak Pendeta sarankan Namun keadaan justru tidak semakin baik Bapak Pendeta tercengang melihat sikap anggota jemaat yang begitu hiperkonfiden ini Dan bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Begini Pak Pendeta, saya datangi dia, saya katakan Saya mengampunimu Meskipun tindakanmu begitu buruk Melukai hati saya Membuat saya susah melupakannya Yang sebenarnya sangat Saya sangat membensimu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita hendak belajar akan mengasihi Akan arti mengasihi Belajar mengasihi Untuk kita memperoleh pemahaman yang benar Tentang belajar mengasihi Kita akan menyerahkannya kepada Tuhan Supaya Rah Kudus mencerahkan jiwa rohani kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan terus menyertai kami Sehingga kami diberikan kehidupan yang baik Dapat beraktivitas hingga saat sekarang Kami hendak belajar akan bagian firman Tuhan Kami buka hati Mohon Tuhan mencerahkan kami Supaya kami memahami Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami Dan kami menggunakannya sebagai dasar Di dalam kami berlaku kepada sesama kami Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Saya mengajar kita membaca dari Firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 1 Korintus pasal yang ke-13 Saya membaca ayat ke-4 Untuk kita semua Di bawah perikub Dengan judul kasih Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Ilustrasi beberapa waktu Beberapa saat yang tadi saya sampaikan Memberi gambaran bahwa Adekalanya kita terjebak dalam Sebuah sikap yang hiperkonfiden Seakan-akan kita mengampuni Seakan-akan kita sudah melepas Kesalahan orang untuk tidak kita ingat lagi Namun faktanya kita sedang menghakimi seseorang Dengan lebih banyak mengatakan Atau mengangkat kekeliruan-kekeliruannya Kesalahan-kesalahannya Bagaimana ia melukai saya Bagaimana saya susah melupakan itu Jadi bukannya keadaan membaik Tetapi makin buruk Karena orang yang kita harap menerima Sikap baik kita ternyata justru Yang dia dengar lebih banyak Ujatan ataupun Temuohan yang memocokkannya Kalau kita mau belajar mengasihi Titik awalnya adalah Allah Kita mesti memahami pandangan Allah Allah ingin kita memiliki Cara pandang yang benar Yang dikelendaki oleh Allah Kita harus belajar dari situ Kalau tidak Seperti Mbak Tuhan Maksud saya seperti Jemaat yang terlalu percaya diri Sehingga Dia lebih banyak melihat Kesalahan ketika Ia seharusnya mengampuni Jadi biji matamu Ada satu pujian Saya ini jadi biji mata Tuhan Tetapi Mari kita mencoba untuk memahami Satu kalimat yang luar biasa itu Kalimat atau pernyataan ini Sungguh luar biasa Menjadi kesaksian Daud Dan kita hari ini Meneladani atau Ingin belajar dari Daud Bahwa Saya ini biji mata Tuhan Namun sebentar Kita mesti tahu sejarah Kita mesti tahu koordinat diri kita Terhadap Allah Posisi kita Dalam konteks Penciptaan Dalam konteks kosmologis Dalam konteks sejarah Dalam konteks pernyataan Tuhan Di dalam Menyatakan Apa itu biji mata Bukan karena kita berharga Maka Tuhan mengasihi kita Melainkan karena Allah mengasihi kita Maka kita menjadi berharga Kita dikasih Allah Oleh karena itu kita diposisikan menjadi biji mata yang berharga Dua orang pengacara Beseturu Sekian lama Mereka Dua orang Alumni Satu perguruan yang top Mereka Profesional Di bawah lembaga Lawyer Atau advokat Yang hebat Namun Ada perseteruan Yang Seakan sudah Begitu akut Dan Seakan Sulit didamaikan Namun Salah satu Memulai untuk Melepas dari kebekuan Untuk mencairkan situasi Kembali Seperti Contoh Di awal Satu orang Yang berinisiatif ini Datang kepada Pak Pendeta Minta Diberi pencerahan Didoakan Dan juga Masukan-masukan Untuk Mampu Menyelesaikan Kebuntuan Sedang dihadapinya Pengacara satu Mencoba untuk Datang Kepada Pengacara yang kedua Pengacara yang pertama Dengan Langkah yang Agak berat Namun Karena mengingat Saran Pak Pendeta Dan doa-doanya Ia Mencoba Memberalikan diri Menetapkan langkahnya Untuk tetap Datang kepada Pengacara Yang menjadi rivalnya Ia datang Ia ketuk pintu Terus Dengan hati yang Kita bisa membayangkan Kunda Campur Gensi Campur Masih gondok Tapi Dia sudah Mantapkan Dia harus Tidak mundur lagi Dia ketuk pintu Pintu dibukakan Di kantor Di kantor lawir yang satu Yang satu ini Di kantor pengacara dua Pintu dibuka Sang tuan rumah Membuka pintu Terbengong Penuh Dengan ekspresi Tanda tanya Tidak ada sepatah Kata pun Dia ucapkan Tetapi Dia mencoba Menelisik Apa maunya Satu orang Musuh saya ini Kembali Lawyer yang pertama Berkata Saya datang Untuk Meminta maaf Padamu Lawyer yang kedua Ini masih sedikit Canggung Tetapi Mencoba untuk Memahami Terbengong Tetapi dia Semakin Sedikit berubah ekspresi Lalu Pengacara yang pertama Kembali menekankan Akan niatnya Dia katakan Saya serius Hendak meminta maaf Kepadamu Maafkan sikap saya Selama ini Yang tidak baik Kepadamu Lawyer yang kedua Menjawab lagi Kamu serius Lawyer yang pertama Menegaskan Sekali lagi Sungguh Sungguh serius Beberapa Waktu kemudian Keduanya terlibat Di dalam Selebrasi Tentang Menikmati Muzijat Rekonsiliasi Yang Teramat Elegan Yang terjadi Ketika itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Dari ilustrasi Yang pertama Dibanding ilustrasi Yang kedua ini Maka Kita dapat Belajar Bahwa Pengampunan Bukan Soal Bagaimana kita Membongkar Bangkir Kesalahan orang Tapi Tapi Seperti Tuhan Yesus Perintahkan Kepada kita Pengampunan Adalah Karena Tuhan Yesus Mengasihi Karena Allah Bapak Di surga Mengasihi Karena Rahudus Mendorong Maka saya Lepaskan Pengampunan Tidak Lagi Mengingat Kesalahan Seperti Tuhan Yang Meletakkan Memposisikan Kita Menjadi Biji mata Tidak Melihat kita Siapa Siapa Kita ini Kok bisa jadi Biji mata Tuhan Tetapi Karena Tuhan Kasih Maka Tuhan Berkenal Melihat kita Sebagai Biji mata Seperti Dikatakan Di dalam Satu kolintus Pasalnya Yang ke-13 Ayat 4 Kasih itu Sabar Kasih itu Murah hati Ia tidak Cemburu Ia tidak Memegahkan Diri Dan tidak Sombong Kita Perlu Memperbaiki Worldview Karena Dunia ini Sudah Sedemikian Kuat Sudah Sedemikian Lama Mengajarkan Membudayakan Bahwa Gengsi Kalau kita Mengasihi Mengampuni Orang yang salah Sebelum Orang yang salah itu Minta maaf Apalagi Perilakunya Tidak terperubahan Iya Untuk apa Mengampuni Dia sudah salah Berulang-ulang Sekali Diampuni Dua kali Diampuni Tiga kali Tidak ada ampun lagi Dunia Mengajarkan Hal-hal yang Seperti itu Bapak Ibu Selain dikasih Tuhan Tetapi Alah Bapak Seperti Satu Korintus Pasal 13 Mengatakan Kasih Tidak sombong Kasih Lemah lembut Murah hati Panjang sabar Kasih Tidak Berlaku Yang Tidak baik Pada sesamanya Bapak Ibu Bicara tentang Kasih Sebagai Satu Bagian besar Dari Mengampuni Berlaku sabar Sebagai Fundamental Sebagai fondasi Bagi kita Untuk Mau Memberi tempat Sesama Terima Bukan soal Perasaan Bukan soal Dia Seperti ini Jadi Sulit Saya mengampuni Tidak semuanya Harus Disingkirkan Semata-mata Kita Berawal Atau Start Kita adalah Dari Worldview Yang Tuhan Ajarkan Kepada kita Bahwa Kasih Memang Harus Mengampuni Kiranya Firman Tuhan Ini Memberi pencerahan Kepada kita Bagaimana Kita Semestinya Belajar Mengasihi Amin Terima 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 Terima